Udah lama nggak live Aduh Insya Allah dalam bulan ini pasti nge-live Disegerakan ya Halo cuy Selamat pagi, siang malam Tonton video Razmario Oke teman-teman Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Di game Mano Sesuai janji Razmario yang video sebelumnya Kali ini kita akan mereview Ayam-ayam terbaik Mana yang paling kuat Di Manok Napula Nggak usah lama-lama langsung aja kita masuk Kedalam permainannya Oke teman-teman sebelumnya jangan lupa Pencet tombol like, komen, dan subscribe Dan juga di share Untuk ayam-ayam ini Razmario sudah menemukan Dari itu 4 peringkat Ada menemukan 4 ayam terbaik Dengan kekuatan yang paling Dasyat di dalam Manok Napula ini Di peringkat 4 itu ada Ayam Hokage Oke kita cari dulu ayam Hokage Kita telah kita Mana-mana-mana-mana Ayam Hokage Ada di peringkat 4 coy Dengan kekuatannya kita lihat dulu Kenapa Nah ini Ayam Hokage dengan pembelian uang sebanyak 1660 mata dragon Dan juga Kalau uang 47 dolar ya teman-teman Kenapa ayam Hokage ada di peringkat 4? Karena dari jumlah attack power sama HP Kalau di rata-rata Itu ada 9077 Itu ayam terbaik di antara ayam-ayam lain Di peringkat keempat teman-teman Untuk dovannya cuma 68 Eh 6800 Jadi ya Nggak terlalu buruk juga Nggak terlalu bagus Itu ya teman-teman Itu untuk ayam Hokage seperti ini Kekuatannya Lihatlah dari attack power HP critical Lanjut di peringkat 4 Udah sekarang ada di peringkat 3 Ayam di peringkat 3 itu Ayam Sarimanuk Ayam Sarimanuk Antara HP dan attack power Kalau di rata-rata Itu ada 9150 Itu udah di atasnya Ayam Hokage Dengan kekuatan pertahanan 7030 Nah ini Critical chance-nya Itu udah 100% Itu makanya teman-teman Itu lebih baik Daripada ayam Hokage Oya Yang Hokage cuma 93% Critical chance itu apa Kalau tas Translate Itu artinya Peluang kritis Jadi peluang kritis Yang akan didapat Dari Lawan Kita akan memberikan Kritis lawan Kritik Kritis Kritis Peluang kekalahan rawan Itu 100% Kayaknya seperti itu Ya Nggak tahu Lebih tepatnya Gimana saya nggak kurang paham Untuk Ayam ini Untuk mode Critical chance-nya itu Fungsinya untuk apa Rasulmano sampai sekalian Ini belum tahu Itu Untuk Ayam Peringkat 3 Udah Sekarang masuk ke Peringkat 2 Nah Untuk peringkat 2 ini Ayam yang belum pernah Ras Mario main Yang belum bisa Kebeli di mode Versi original itu Adalah Ini dia Ayam OPM Satu pukulan Nah Ayam OPM Jangan salah Ayam OPM itu Masih di peringkat 2 Belum peringkat 1 Teman-teman Ayam OPM itu Kalau Kita rata-rata Semuanya itu Untuk attack power Sama HP Untuk kita rata-rata Ada di 9999 Karena ini 9999 Critical chance-nya 99 Nah Minusnya itu Di pertahanan Di pertahanan 3838 Nah Teman-teman Nanti kalau Sudah mau Naikin level Diusahakan Untuk Menyeimbangkan Semuanya Untuk Di defendnya Kalau bisa Kalian naikkan dulu Di mode Defend dulu Setelah itu Baru itu HP Setelah HP Baru attack power Eh bukan Pertahanan dulu Attack power Baru HP HP itu Tidak terlalu penting Bagi Ras Mario Lebih pentingin Attack power Daripada pertahanan Lebih baik Menyerang Itu ya Sekarang Si buta Adanya kedua Sekarang Di peringkat pertama Peringkat pertama Jatuh kepada Apakah ayam berubah setan Bukan Nah Ayam Akat Cuki Akat Cuki Yang belum dirilis Masih Coming Soon Untuk ayam Akat Cuki Ini rata-rata Attack power Sama HP Kalau kita Jumlah Berjumlah 12.450 Wah Keram Yang lain Di atas Rata-rata 9.000an Ini sudah 12.000an Lihat aja Untuk level Awalnya Sudah 13.000an Sudah 11.000an Ini sudah 100.000an Sama seperti Sari Manuk Dan pertahannya 12.000an Ini adalah Ayam Ayam Yang sudah Menjadi Ayam Terbaik Di game Manuk Napola Tapi Ras Mario Ini belum termasuk Untuk ayam Luffy Alam Unicorn Sama ayam Dewa Asmara Karena untuk Ayam ini Sampai saat ini Yang digadang-gadang Mau dirilis Belum juga Dirilis oleh Developmentnya Jadi Ras Mario Tidak memasukkan Itu ayam Karena Belum tahu Belum dikasih tahu Kekuatan ketiga Ayam ini Apakah Kalau Dilihat-lihat Ayam Luffy Akan masuk Ke jajaran Empat besar Bisa menjadi Peringkat 2 Atau Peringkat 3 Untuk Peringkat pertama Masih dipegang oleh Ayam Aku cukup Karena nanti Kalau mau Memperoleh Ayam ini Harus ini Harus ini Nah The Legendary Monkey 4 Evolver Apa Inu Level 4 Maksudnya Apa Ras Mario Tidak Tau Itu Teman-teman Untuk Review-review Beberapa Ayam-ayam Terbaik Dari Ras Mario Sajikan Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Juga Bisa Mengerti Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di bawah Selanjutnya Kita Akan Kasih Tau Untuk Video Selanjutnya Untuk Versi Ayam Manuk Napula Ras Mario Akan Gantian Menggunakan Memainkan Ayam Ayam Terlemah Jadi Challenge Adalah Menggunakan Ayam Terlemah Di Manuk Napula Nanti Kita Buat Sebuah Tantangan Khusus Kemudian Kita Reaksi Untuk Cara Bermainnya Juga Kita Analisis Hasilnya Kekalanya Faktornya Karena Apa Apakah Kena HP Atau Attack Power Atau Critical Gen Kurang Atau Pertahanan Jadi Minusnya Ayam Yang Lemah Itu Apa Dan Yang Harus Kita Naikkan Supaya Tidak Menjadi Ayam Minus Itu Apa Itu Sekian Terima Terima Sih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa